Assalamualaikum guys, perkenalin aku Dian Syafira Nah sekarang aku lagi ada di Pulau Palah Kita itu mulai OTW dari kota Makassar ke Pelabuhan Macini Baji yang ada di Kabupaten Pangkep Durasi perjalanan sekitar 1 jaman lebih lah Nah dari pelabuhan kita lanjut naik perahu dakwah dari dompet du'afa ke Pulau Palah Yang menempuh waktu sekitar 1,5 jaman Selama perjalanan ini aku tuh udah kayak deg-degan gitu Karena kan secara kita satu perahu dengan sapi dan tiga kambing Dan di perjalanan itu sempat kayak koleng kanan-kanan kiri kapalnya gitu Takut kecebur akunya Eh enggak deh kambingnya yang takut nyemplung gitu Jadi guys perahu dakwah ini memang digunakan untuk berdakwah dan mendistribusikan zakat fitrah Tapi khusus hari ini aku naik perahu dakwah bersama 4 orang teman-teman aku Yang pertama itu si sapi dan tiga ekor be atau kambing Dan ternyata Pulau Palah ini belum pernah mendapatkan daging kurban guys Jadi untuk for the first time tahun ini baru datang daging kurban dari luar ke Pulau Palah ini Dan alhamdulillah pas aku dan tim sampai ke Pulau Palah ini Antusias masyarakat menyambut kami juga itu Pada heboh banget Aku tadi nanya-nanya sama warga disini Listriknya nyala jam berapa? Autornya emang enggak ada listrik disini guys Jadi kayak, ya Allah kok bisa orang hidup tanpa listrik? Kayak aku berpikir Aku kalau listrik kadang suka buang-buang gitu Enggak tahu hemat Ternyata ada orang yang sama sekali enggak pernah tersentuh oleh listrik Dan itu pelajaran lagi sih bagi aku kayak lebih ketamparan gitu Dan guys pas kita sampai di Pulau Palah kebetulan airnya lagi surut Jadi kapal kita enggak bisa mendarat lebih dekat Ya jadi dari situ kita kesulitan buat nurunin si sapinya guys Mungkin kurang lebih 30 menitan baru si sapi turun Itu pun sapinya berenang Dan untuk proses pemotongan daging kurban tadi itu Antusias warga benar-benar bikin aku kagum Karena semangat mereka itu Buat dari penyembelihan sampai pengulitan dan pencacahan Sampai bagi-bagi daging kurban Mereka itu kompak banget guys Kebersamaan masyarakat disini itu nyentuh banget sih Kayak gotong royongnya mereka hebat banget Tadi juga tuh pas pembagian daging kurban Dan aku tuh sempat ketemu sama ibu Namanya tuh ibu kami Unik ya guys Namanya ibu kami Nah pas aku tanya-tanya ternyata tuh dia tinggalnya sendirian guys Ada sih ada si anak Cuman dia katanya beda rumah Dan pas aku tanyain gimana perasaannya dapat daging kurban Alhamdulillah dia seneng banget Aku juga sempat nanya dia mau dimasak apa Tapi katanya terserah anak dia Dia tinggal makan guys Ya maklum sih kan tinggal sendirian dan udah tua juga Jujur kalau aku pribadi sih kagum banget sama dompet duafa Karena apresiasi mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat-masyarakat di pulau-pulau terpencil Dan pembagian daging kurban tadi itu kayak berkah banget buat merkah Semoga kedepannya dompet duafa bisa lebih menjangkau masyarakat-masyarakat kecil seperti sekarang ini Amin Nah jadi buat teman-teman kalian boleh banget juga ikut berkurban di dompet duafa Karena dia udah ngerasain banget manfaatnya bagaimana menyalurkan daging kurban Bagaimana bertemu dengan masyarakat-masyarakat disini yang kayak terpencil banget guys Yuk mari-mari kita menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk berkurban di dompet duafa Dan juga bisa kunjungi websitenya di kurban.dompetduafa.org Berani berkurban lagi Terima kasih telah menonton!